Sejumlah aktivis koalisi masyarakat anti-HOAX sebelumnya telah melaporkan Capres Jokowi-Dodo alias Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu lantaran dianggap melakukan pemohongan publik pada saat debat Capres ke-2 pada 17 Februari 2019. Sejumlah barang bukti telah diserahkan oleh tim aktivis masyarakat anti-HOAX ke Bawaslu pada 19 Februari 2019 minggu lalu. Dan hari ini pihak Bawaslu akan menindaklanjuti pelaporan tersebut dengan melakukan pemanggilan para pelapor dan pemeriksaan para pelapor beserta dengan bukti-bukti yang telah ditunjukkan oleh pelapor. Berdasarkan undang-undang, mereka menganggap Jokowi melanggar pasal 317 pasal 14 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 dan pasal 412 KUHP tentang pembohongan publik. Kita ingin proses seluruh rangkaian proses pilihan publik ini berjalan dengan baik dan berjaksana, aman. Kemudian yang terpenting adalah jujur dan adil. Bagaimana kita bisa merasakan sebuah keadilan tanpa adanya jujuran. Terkait dengan kebohongan di ruang publik ini, kita, ya, yang dilakukan oleh Jokowi, maksud saya Joko Widodo dalam kapasitas sebagai capres ya, bukan sebagai calon presiden, bukan sebagai presiden. Kami berharap kepada Bawaslu untuk segera melakukan diskualifikasi dengan maksud untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Karena anak SMA saja sudah bisa membuka buku bagaimana kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Jadi sekali lagi, sudah saatnya Bawaslu memberikan atau melahirkan rekomendasi yang sangat tegas. Karena rakyat akan mendukung. Biar bagaimanapun dan apapun yang dilakukan oleh Bawaslu, insya Allah kami dukung sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!